Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya! Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih! Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kanesha dicobain yuk! Nah, hari ini Kanesha mau cobain street food atau jajanan dari Korea Selatan. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak apa yang akan Kanesha cobain? Hmm, clue-nya yang pertama itu populer banget di masa pandemi ini. Kalau yang satu lagi, kayaknya populer udah lama banget dan sampai sekarang masih disukain sama banyak orang loh. Setebak? Ya, bener banget! Kanesha akan cobain Korean Garlic Cheese Bread dan Corn Dog. Tapi di episode kali ini, Kanesha mau cobain Korean Garlic Cheese Bread-nya terlebih dahulu. Yuk kita coba sama-sama! Nah, ini dia teman-teman Korean Garlic Cheese Bread yang akan Kanesha coba hari ini. Pada awalnya, roti ini itu terkenal sebagai street food yang dijual di salah satu toko di stasiun Gangnam Korea Selatan. Lalu karena banyak yang suka nih, akhirnya toko-toko roti besar di Korea Selatan juga ikut membuat roti ini. Sampai akhirnya terkenal di beberapa negara dunia termasuk di Indonesia. Nah, sekarang Kanesha mau langsung cobain aja kali ya. Wow! Nah, teman-teman, jadi ini tuh sebenernya roti biasa ya. Cuman yang bikin beda adalah sebelum dipanggang, rotinya ini tuh dicelupin ke mentega yang udah dicairkan bersama dengan bawang putih. Terus dimasukin isinya itu cream cheese. Makanya disebutnya Korean Garlic Cheese Bread. Cuman coba ini ya. Kalau roti yang Kanesha makan ini, rotinya tuh lembut banget. Terus rasanya imbang gitu loh teman-teman. Rasa gurih keju sama rasa dari mentega dan bawang putihnya tuh kerasa banget. Jadi, nggak ada rasa dominan yang di keju atau di rasa garlicnya. Terus, lihat nih teman-teman. Ini tuh isi cream cheese-nya tuh banyak banget. Jadi, pas makan tuh langsung meleleh gitu di mulut. Nah, teman-teman sebenernya bisa loh bikin ini sendiri di rumah. Karena gampang banget teman-teman bisa beli langsung roti jadinya yang bentuknya bundar seperti ini. Terus dipotong. Lalu dicelupkan ke cairan mentega dan bawang putih. Lalu dimasukin cream cheese, deh terus dipanggang. Gampang banget kan? Terus, kalau buat sendiri teman-teman bisa nyesuaiin. Mungkin menteganya lebih banyak atau menteganya lebih banyak. Jadi, lebih puas. Nah, itu tadi kan Aisyah cobain Korean garlic cheese bread. Kalau teman-teman punya saran, makanan atau minuman apa aja yang mau kasih cobain bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Cobain You berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo. Bye-bye. 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 Bye-bye.